Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah teman-teman Bagaimana kebanyakan teman-teman hari ini? Alhamdulillah subhanallah Allah abad Yes, yes, yes Alhamdulillah teman-teman Bagi hari ini jumpa lagi bersama Ustazah Agubah Yang pastinya atlas yang menarik teman-teman Belajar sampai Ajaran hari ini selesai Oke teman-teman, selalu biasa Sebelum teman-teman Belajar, nanti Namun jangan lupa Ini doa yang sudah disediakan oleh Ustazah Ini doanya secara khusus Supaya apa Ustazah Ilmu kita bermanfaat Dan diri kecerdasan Dan kepikiran oleh Allah Alhamdulillah Baiklah teman-teman Pastinya sudah semangat ya Agar Ustazah sudah memberi semangat Semangat Seperti biasa Awal-awal pagi ini Kita akan Memulang hafal Dan diri dan lingkungan Oke Jadi teman-teman Kita siap-siap baca bersama-sama Hadisnya ya Data bakfal ya Satu Dua Tiga Hadis Tentang Kebersihan Alhamdulillah 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 Pastinya semakin hafal Maksudnya teman-teman Filter Apa teman-teman Whiteboard Maka saya lagi Oleh bahasa ini Yang bergaris White Basa gini Siapa nilis Istadah Iya Ya untuk Ustazah Bagaimana Ustazah ini Belum ke rumah Lalu Kok menulis Makanya teman-teman Kalo belajar harus Fokus Fokus Iya Ustazah Untuk Ustazah Kalau Ustazah Iya Dimaafkan Kalo Ustazah Ayo kita pulang lagi baca Coba Ustaz, kita tanya sekali lagi Apa bahasa isinya apa yang tulis, teman-teman? Whiteboard Nah, kalau Ustaz Rahmat tanya What is this, jawabannya apa? This is whiteboard Oke, anak hebat What is this? This is whiteboard Oke, teman-teman, terima kasih Belajar bahasa isinya, saya beli sini dulu ya Sama Ustaz Rahmat Nah, ini kita akan belajar Semana hari pagi Bersama Ustazah Eva Terima kasih Ustazah Halo teman-teman, hari ini Kita akan belajar membentang Huruf di jariah Huruf di jariah Yang kayak jiripin-upin itu Alif, pe, sa, jim, pe, so Ini ya Ustazah Oke, kita nyanyi kayak Upin-upin ya Ustazah Satu, dua, tiga Alif, ba, ta, sa, jim, ha, kho Dalam, ro, za, jin, sin, shol Soto, do, ay, min, fa, kho Kaf, lam, min, nur, yung, walam, alif, ham, zayyah Seguh pasti ya kalau mengingat sambil bernyanyi teman-teman Dan disini Ustada akan mengenalkan huruf hijau yang DAL Apa teman-teman? DAL Dan ini yang ada di titiknya namanya DAL Tapi disitu DAL itu ada coretnya Ustada Berarti bacanya bagaimana Ustada? Oh iya kalau huruf D dikasih PAK HA dibaca DAL Apa teman-teman? DAL Nah kalau huruf hijau yang D yang ada di titiknya ini dikasih PAK HA diatasnya dibaca DAL Apa teman-teman? DAL Jadi harus bisa membedakan ya Ustada antara DAL sama DAL Iya Ustada kalau huruf D tidak ada titik diatasnya Tapi kalau huruf D ada titik diatasnya teman-teman Sudah mengerti teman-teman? Mengerti Ustada Alhamdulillah Nah disini Ustada punya contoh Wah contohnya kira-kira ada agama apa ya Ustada? Apa itu Ustada? Apa kayak anak cowok ya? Iya tuh gila Ustada Ini itu ada anak cowok tapi yang dipegang dagunya Wah bahasa Arab dagu itu ternyata DAKONUN Apa teman-teman? DAKONUN Bahasa Arabnya dagu DAKONUN Sekali lagi Ustada DAKONUN DAKONUN Alhamdulillah Hari ini kita sudah selesai belajar mengenal huruf hija DAKONUN 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 Selanjutnya kita akan belajar lagi teman-teman Selanjutnya kita semua Ustada Silah dan Ustada Iya Silahkan Ustada Ya Ustada sekarang kita akan belajar materi Sentra yaitu temanya apa ya? Temanya apa ya? Menjadi tentang kebutuhan Temanya yaitu kebersihan Wow Masya Allah Allah menyukai anak-anak yang suka kebersihan Oke teman-teman, kemarin kan kita belajar tuh Bagaimana cara menjaga kebersihan diri Nah sekarang Masih ingat kan teman-teman pastinya ya Iya, saya bisa oblong Nah sekarang kita akan belajar Apa sih manfaat kalau kita itu menjaga kebersihan Yang pertama Ada apa ya teman-teman Hebat Yang terhidup dari penyakit Terus Apalagi ya Agar lingkungan tetap sejuk Seperti itu teman-teman Nah dengan hidup kita yang bersih Kita menjaga kebersihan Kita akan menjadi Anak yang lebih baik Bagi percaya diri Kemudian Dengan menjaga kebersihan Kebersihan lingkungan Kita akan jadi menghirup udara yang segar Yang sejuk Bebas dari polusi Iya betul Nah teman-teman Sekarang ustazah akan mengajak kalian bagaimana cara mencuci baju Teman-teman Kalau di rumah membantu mama mencuci baju enggak? Membantu dong Mencuci baju itu ada dua Yang pertama Caranya jeng-jeng-jeng Memakai baju enggak Apa ya keadaan ember juga Oh gitu ya Iya Nah teman-teman Kalau di rumah Suka membantu mamanya untuk mencuci baju enggak sih? Iya ustazah Nah mungkin ya Selain teman-teman bisa mencuci baju enggak pakai tangan bagian tiga Punya mesin cuci teman-teman juga bisa mencuci menggunakan Apa ya? Apa ya kira-kira? Menggunakan Mesin cuci Teman-teman selain mencuci menggunakan tangan Teman-teman juga bisa menggunakan mesin cuci Oke Sekarang untuk tugas hari Kamis Teman-teman membantu mama mencuci baju Bisa dong anak hebat? Bisa dong ustazah Alhamdulillah Ustazah Tapi kalau menggunakan mesin cuci Ini harus jad-jadati Karena pakunya kalau kita dan kita bikin mama Atau orang dewasa Kita selalu mau menggunakannya Mungkin bisa saja ketika mesinnya menyala Tangan kita dimasukkan Nah makanya kita harus hati-hati Dan selalu didampingi oleh orang Orang buah Terus semuanya pak ustazah Cucu bajunya bisa Biar tambah bersih Biar tambah rum Kita menggunakan Sabu Atau dia terje Itu iya ustazah Nah teman-teman sekarang Hal dari sentranya sudah selesai Terima kasih telah menonton! 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 Tugas kita hari ini adalah Membantu mama mencuci baju Ingat jangan sampai terlalu banyak sabun dan terlalu banyak air Nah nanti terjadi apa? Lantainya bisa lici Teman-teman bisa terleser Oke teman-teman Masih ingat ya waktunya Rikoli Masih ingat ya Hari ini tadi Kita tadi sudah belajar Menghafal hadis tentang Hadis tentang Kebunsihan Yang kedua Kita belajar bahasa Inggris Yaitu Whiteboard Atau papan Polinis Yang ketiga Kita hari ini Belajar matahari paginya Malu suruh Dada Terus Kita juga hari ini Mengenal manfaat Menjaga kebersihan diri dan lingkungan Yaitu Satu Biar kita terindah dari penyakit Biar kita lebih percaya diri Ketika terkaitan dengan teman Tidak malu-malu Dengan bau kita yang busuk Terus Cara apa Manfaat menjaga kebersihan Lidungan Biar udara kita semakin sejuk Kita bisa hidup dengan nyaman Dan tenang Setelah itu juga Biar kita terjadi polusi Betul ya teman-teman Terus Oke Jangan lupa Tugas kita hari ini Juga adalah Mencuci baju Bersama Mami Oke teman-teman Sekian dari Ustada Adua Tetap semangat Dan Sehat selalu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax